Intro Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi penundaan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, di tengah pandemi seperti saat ini, pemindahan Ibu Kota memang sebaiknya ditunda agar pemerintah dapat lebih fokus dalam menangani pandemi COVID-19. Sufmi Dasko mengatakan, anggaran pemindahan Ibu Kota sebaiknya dialihkan dan dimanfaatkan untuk penanganan dan penuntasan COVID-19 serta ketahanan perekonomian bangsa. Ya, kami apresiasi pemerintah yang dalam hal ini memang kemudian peka dalam menghadapi situasi dan kondisi pada saat ini. Nah, pemindahan Ibu Kota Negara itu yang kemudian ditunda, kami rasa tepat, dalam situasi dan kondisi pada saat ini, memang pemerintah harus lebih fokus untuk menangani pandemi COVID-19. Terkait masih mahalnya harga tes Polymerase Chain Reaction atau PCR, Sufmi Dasko mengatakan, mahalnya harga tes PCR tersebut tentunya sangat memberatkan masyarakat. Untuk itu, ia mendorong pemerintah untuk segera menemukan terobosan terbaik untuk mengatasi masalah mahalnya harga PCR tersebut. Nah, kami sudah sampaikan kepada pemerintah untuk kemudian mencari jalan keluarnya. Dan pada saat ini pemerintah sedang mencari formulasi yang tepat untuk kemenuian membuat PCR harganya lebih murah, tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan.